Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tanda berdiri salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpa Amin Oke di kesempatan kali ini teman-teman kita mau mereview ini Kebun milik kawan ini nanti kita akan coba tanyakan langsung kepada beliau ini Tentang jenis bibit yang ditanam ini dan juga umur berapa sudah Yang ini akan kita coba lihat buahnya teman-teman Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe Dan jangan lupa diberikan video ini mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Kita coba review satu persatu teman-teman ini dulu Bagaimana penampakan buahnya kebetulan sudah belajar berbuah ini Nanti kita akan coba tanyakan langsung kepada beliau ini Jenis bibit apakah yang ditanamnya ini Umurnya juga sudah berapa Oke kita lihat coba ini performanya Mantap sekali teman-teman ini Kalau kita lihat ini Bersusun sekali teman-teman ini Penampakannya ini Kita lihat coba berondolan-berondolannya ini Sudah ada yang masak teman-teman ini Sudah ada yang jatuh teman-teman ini Bersusun sekali teman-teman ini Kita akan tanyakan nanti ini jenis apa Ini contohnya teman-teman ini Contoh berondolannya yang sudah jatuh-jatuh ke tanah Kalau kita perhatikan ini buahnya sangat bagus sekali Bertumpuk bersusun Kita lihat Oke kita coba langsung ke sebelah sana teman-teman Kita coba ke pokok yang sebelah situ lagi Kita coba lihat bagaimana performa buahnya Kita coba simpan kembali Oke kita coba ke sana teman-teman Yang pokok kedua yang kita lihat Coba ini bagaimana penampakan buahnya ini Oke ini kita lihat yang pokok kedua Yang kita coba lihatkan Walah teman-teman Bersusun sekali teman-teman ini Nah kita lihat performanya Cantik sekali teman-teman ini Entah ini jenis apa Nanti kita langsung coba tanyakan sama teman ini Oke kita ke sebelah lagi Coba lihat yang pokok ketiga Kita coba lihatkan Jangan sampai ada yang terlewati Oke kita coba ke sana Kebetulan beliau ini sedang melakukan penyemprotan tadi Di sebelah sana Nanti kita langsung tanyakan Oke kita lihat dulu ini Walah Ah bos Coba kita lihat performanya Mungkin teman-teman itu secara sepintas melihat buahnya ini Mungkin ada terpikirkan ini jenis apa Nanti kita coba langsung pastikan kepada beliau ini Tentang bibit ini Tentang pari atas ini Oke kita coba lagi ke sebelah sana Ke pokok yang keempat yang barisan ini teman-teman Kita coba lihat ini Nah kita lihat performanya Tidak ada yang zonk ini Bagus-bagus semua teman-teman ini Bersusun Bertingkat Sangat bagus sekali Oke kita langsung ke sana teman-teman Ada beliau ini sedang mengisi tangki nih Mau menyemprot dia di lahannya ini Menyemprot hamah lombok Nah kita lihat yang sebelah sini Lanjut lagi Kita lihat performanya Mantap bos Langsung saja kita ke sana Ini lagi ada ini Sebelah sini Nah kita lihat kan buahnya Mantul-mantul ini Ini jenis apa nih Bibit apa Lonsum ya Mantap Lonsum teman-teman ini Sama-sama kemarin Sama-sama bimik ya Oh berarti jenis BL1 Semiklon teman-teman ini BL1 Semiklon Andalannya PT London Sumatra Teman-teman Mantap sekali Kira-kira sudah berapa tahun ini ya Umurnya Ini umurnya Ada dua tahun gak sudah Mungkin Mungkin sudah ya Sekitar itu ya Wah Mantap teman-teman ini Kemarin berapa dibeli ya Mas ingat kan Satu butirnya 12.500 12.500 ya Mantap teman-teman Jadi untuk Itu tahun berapa itu 2019 ya Beli Ya ya Sekitar 2019 Ya 2019 kan Kalau bukan 2020 Ini kan 2021 Itu sudah harganya teman-teman Kami waktu itu Teman ini beli Di Eceran Jadi harganya Kemarin itu 12.500 Teman-teman Harganya Sangat Wow sekali Paritas BL1 Semiklon Yang tentunya Sesuai dengan Harganya teman-teman BL1 Semiklon Harganya 12.500 Kemarin teman ini Beli per butirnya Karena kemarin Beli di Marjal Oke Kita lihat performanya Belum pernah ditombak ini ya Yang ini yang bel Langsung ini Belum pernah ditombak Belum pernah ya Jadi memang Belum pernah ditombak Teman-teman Belum pernah dipanen Ya mungkin sekitar Umurnya ini Kurang lebih 2 tahun Mungkin ini Karena belum Sama sekali Ditombak ini Teman-teman Belum sama sekali Dipanen ini Dan kita lihat Performa TBS nya Memang Kalau kita lihat Ini sudah lumayan Besar teman-teman Padahal belum pernah Dipanen ini Nah coba kita kesana ya Kita lihatkan ini Nah itu Contoh-contohnya Sudah busuk ini teman-teman Karena masak Karena kita lihat ini Banyak sekali Teman-teman ini Wuuuh BL1 Semiklon ini Masak-masak Sudah busuk-busuk Sudah di Batangnya Karena tidak di Panen Karena belum Waktunya juga Teman-teman ini Dan memang Ini Tidak tahu Ini sudah di Kastrasia Atau belum Kita lihat Performanya Wuuuh Cantik Teman-teman Sebelah sana Lagi kita Lihatkan Nah ini Oh kalau yang sebelah sini Memang 239 Teman-teman ini Beda Karena ini Sudah besar Kita coba Tanyakan Apakah sudah Pernah di Kastrasia Atau belum Kita lupa Tanyakan Tadi teman-teman Sudah di Anu kah ini Belum pernah Dibuang-buangnya kah Kalau yang Lonsum ini Belum pernah Juga ya Ini juga Belum pernah Dikastrasi Teman-teman ini Jadi beliau ini Tidak Melakukan Kastrasi Mungkin Lagi Sibuk Ini Jadi Tidak Melakukan Kastrasi Padahal Untuk usia Segini Sudah Wajib Dilakukan Kastrasi Tujuannya Supaya Batangnya Bisa Besar Untuk Memaksimalkan Supaya Pertumbuhan PGT Tidnya Itu Bisa 100% Dan Pertumbuhan Generatifnya Ditahan Dulu Nah Kita Lihat Performanya Teman-teman Ini Mantap Sekali BL1 Semiklon Keluaran Nonsum Wala Wala Cantik Teman-teman Mungkin Sekitar Umur Dua Tahun Teman-teman Wala Ini Bos Kita Lihatkan Ini Performanya Tidak Mengecewakan Teman-teman Ini Kita Lihat Dan Mengherankan Teman-teman Ini Kita Lihat Berondolannya Besar Sekali Teman-teman Baru Umur Sekitar Dua Tahun Sudah Berondolannya Kayak Gini Inilah Keuntungan Dari Lonsum Karena Memang Sifatnya Quick Starter Atau Cepat Berbuah Dan Juga Belum Dipanen Ini Sudah Lihat Kita Lihat Sudah Besar TBS Sudah Besar Ini Mungkin Sekitar Naik Sudah 5 Kilo Itu Mungkin Salah Satu Keunggulan Dari Lonsum Mudah-mudahan Bisa Menjadi Referensi Kita Untuk Menanam Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih